Kalau wanita meminta cerai hulu tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia dikatakan orang yang munafik. Wanita munafik bahkan tidak akan mencium baunya surga. Coba lihat di halaman 95. Halaman 95, kiat yang kelima puluh terakhir itu. Kiat yang kelima puluh. Hendaknya seorang istri serius untuk hidup mendampingi suami selama hidupnya dan tidak mudah untuk meminta cerai ketika terjadi perselisihan. Disebutkan di sini Nabi SAW bersabda, Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium aroma wanginya surga. Kemudian wanita-wanita yang melakukan hulu meminta cerai. Adalah wanita-wanita munafik jika mereka tidak memiliki alasan yang sesuai dengan syariat. Tidak boleh. Ketika ada alasan yang sesuai dengan syariat, boleh. Tapi kalau tidak ada, tidak boleh meminta cerai. Terima kasih. Terima kasih.